Pemirsa pasca kerusuhan Wamena, sebagian warga masih mengungsi di Asrama Polres dan Kodim 1702 Jayawijaya. Sementara 13 orang kini menjalani pemeriksaan di Polres Jayawijaya. Korban kerusuhan akibat isu penculikan anak di kampung Yomaima di istrik Kabupaten Jayawijaya dimakamkan pada hari Sabtu. Sebagian pengungsi pasca kerusuhan sudah kembali ke rumah. Beberapa pengungsi masih tinggal di Asrama Polres maupun Kodim. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu apapun. Polres Jayawijaya sedang mendalami ke 13 orang yang saat ini sedang dalam pemeriksaan. Memang 4 orang terindikasi terjadinya pusuh.